Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat mengaksikan Hasil Piala FC, Bali United dicukur Visaka 25 Bali United harus mengakui kemenangan telak klub Kamboja Visaka pada matchday kedua fase grup Piala FC 2022 Serdadu Tridatu kalah 25 Sebenarnya Bali mampu unggul lebih dulu di menit ke-9 berkat aksi Irfan Jaya Namun setelah gol tersebut, Visaka mampu memberondong gawang Bali dengan 5 gol Bali United sendiri cuma mampu menambah 1 gol di babak kedua lewat aksi privat M Barga Hasil ini membuat Visaka naik ke puncak klasemen sementara Bali United tergusur ke posisi ketiga dengan 3 poin dari 2 kali bertanding Tampines Rovers vs PSM Makassar Juku Eja comeback menang 3-1 Laga Tampines Rovers vs PSM Makassar digelar di Stadion Kuala Lumpur Tampines unggul lebih dulu di menit ke-29 berkat aksi Sehrudin Mehmedovic 1 menit perselang Tampines harus kehilangan 1 pemainnya Memasuki babak kedua PSM mampu comeback dengan mencetak 3 gol berkat aksi Rizky Eka Pratama di menit ke-48 Everton di menit ke-79 Dan gol kedua Everton di menit ke-90 ke-4 Dengan demikian PSM Makassar memuncangi klasemen sementara Grup H Piala FC 2022 Usai mengkoleksi 4 koin dari 2 pertandingan Ronaldinho akan jadi nama lapangan Rans di kawasan Peak Rans Lusantara memang mau membangun sport kompleks Bagaimana pernah diunggapkan mereka setelah mengakusisi Cilegon United pada 2021 lalu Ronaldinho yang kini sedang berada di Indonesia Ikut dimanfaatkan untuk perkenalan sosialisasi pembangunan sport kompleks mereka Ronaldinho pun ikut memberikan cetak lilin tangannya kepada pihak Rans Nantinya cetakan itu akan dipajang di lapangan yang rencananya akan dinamakan Ronaldinho's Field Ronaldinho's Field kabarnya akan dibangun di area seluas 2000 meter persegi Dan ditargetkan selesai pada 2023 Selain untuk kepentingan Rans, lapangan itu juga akan disewakan pula untuk umum Bell resmi perkuat Los Angeles, klubnya Beckham kecipratan 1,1 miliar rupiah Los Angeles FC resmi merekrut Garrett Bell Kepindahan Bell ini juga membuat klub David Beckham inter Miami FC kecipratan uang 1,1 miliar rupiah Kok bisa? Di bawah aturan MLS, klub dapat memasukkan hingga 7 pemain yang mereka minati Didaftarin cara mereka meski belum terikat kontrak dengan MLS Klub MLS diminta berhati-hati untuk mempublikasikan pemain yang sudah deal dengan mereka Tetapi belum didaftarkan ke Liga Sebab bisa saja pemain itu jadi incaran klub MLS lainnya Dan mereka harus membayar kompensasi jika menyalip rivalnya itu Kebetulan, Bell ada dalam daftar incaran inter Miami Sehingga butuh uang untuk menghapus nama pemain 32 tahun tersebut Sudah tiba di Milan, Origi jalani tes medis Divock Origi selangkah lagi merapat ke AC Milan Ia telah tiba di Milan untuk menjalani tes medis Menurut laporan Football Italia, Origi mendarat di Bandar Malpensa, Milan Senin 27 Juni 2022, malam waktu setempat Penyerang berpaspor Beliga ini dijadwalkan akan menjalani tes medis di Milan pada selasa 28 Juni 2022 Sebelumnya Origi sudah menjalin kesepakatan secara pribadi dengan Milan untuk merapat ke San Siro Ia dilaporkan bakal mendapat gaji sebesar 4 juta euro per musim di Milan Fulham tawar gelandang MU 156,1 miliar rupiah Fulham mulai memperkuat skuad untuk Liga Inggris musim 2022-2023 Sadar dengan persaingan di Premier League, Fulham memburu tambahan pemain baru Andreas Pereira adalah salah satu buruannya BBC Sport menggabarkan bahwa Fulham sudah mengajukan tawaran sebesar 8,6 juta pound sterling Atau setara 156,1 miliar rupiah untuk mendatangkan Andreas Pereira Pereira sepertinya tidak ada dalam rencana manajer baru Manchester United Eric Ten Hag Oleh karena itu ada peluang besar Pereira akan dilepas pada musim panas ini Arsenal datangkan keeper baru dari AS Arsenal kembali bergerak cepat mengamankan pemain buruannya musim panas ini Kali ini giliran keeper tim Nas Amerika Serikat Matt Turner direkrut Turner didatangkan dari klub MLS New England Revolution Dengan bandrol 5,75 juta pound sterling atau sekitar 104 miliar rupiah Dia diperkenalkan secara resmi Senin 27 Juni 2022 dengan jersey bernomor punggung 30 Geper berusia 28 tahun itu dikontrak jangka panjang dan diproyeksikan bersaing dengan Aaron Ramsdale dan Ben Leno Kesepakatan transfer sendiri sudah dicapai sejak Februari lalu Peter Cech juga tinggalkan Chelsea Dilansir situs resmi klub, Cech menjadi pejabat penting ketiga Chelsea yang diganti di era Bohli Sebelumnya ada Bruce Buck dan Marina Granovskaia yang mundur pada musim panas ini Klub sepak bola Chelsea hari ini mengumumkan Peter Cech penasehat teknis dan kinerja tim Akan meninggalkan perannya efektif per 30 Juni Tulis pernyataan Chelsea Tot Bohli, pemilik Chelsea, mengomentari keputusan mundurnya Cech Ia memahami keputusan sang legenda mundur Peter Cech adalah anggota penting keluarga Chelsea Kami memahami keputusannya untuk mundur dan berterima kasih atas kontribusinya Sebagai penasehat dan komitmennya pada klub dan komunitas kami Kami mendoakan yang terbaik untuknya, kata Tot Bohli Leong mempulangkan Samuel Umtiti dari Barcelona Masa depan Samuel Umtiti di Barcelona mulai mendapat titik terang Leong ingin memulangkan pemain 28 tahun itu dari Katalan Kebergian Umtiti akan berarti besar untuk Barcelona Mereka sedang berupaya untuk mengurangi beban gaji Umtiti salah satu pemain yang mempunyai gaji tinggi Umtiti saat ini dikabarkan mendapatkan bayaran sebesar 12 juta euro semusim Bayarannya setara dengan Usman Dembele yang kontraknya akan habis akhir bulan ini Luis Suarez langkah lagi gabung River Plate Mantan penyerang Atletico Madrid, Luis Suarez dilaporkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub raksasa Argentina River Plate Jurnalis ESPN Argentina, Christian Martin mengklaim bahwa pengumuman transfer penyerang berusia 35 tahun itu tinggal menunggu konfirmasi dari River Plate Lewat Twitter pribadinya, Martin juga mengucapkan selamat datang dan bergabung di River Plate untuk Suarez Di River Plate, Suarez nantinya akan diproyeksikan sebagai pengganti Julian Alvarez yang cabut ke Manchester City Usman Dembele ambil keputusan pekan ini menuju pintu keluar Barcelona Tidak ada perkembangan signifikan soal spekulasi masa depan Usman Dembele Sejauh ini, besar kemungkinan Dembele akan meninggalkan Barcelona Menurut Fabrizio Romano, tidak ada perkembangan signifikan dalam negosiasi Barca-Dembele baru-baru ini Diduga Dembele sudah menurunkan tuntutan gajinya, tetapi masih terlalu besar bagi Barca Akhir Juni 2022 tinggal beberapa hari lagi, jadi sejauh ini besar kemungkinan Dembele akan meninggalkan Barcelona Presiden Liga Spanyol beri lampu hijau, Barcelona yakin dapatkan Lewandowski Presiden Liga Spanyol Javier Tebas beri lampu hijau kepada Barcelona untuk datangkan top skor Bundesliga Robert Lewandowski Hafir Tebas berharap agar pemain asal Polandia tersebut dapat bermain untuk Barcelona di musim depan Tebas juga berharap El Barca dapat membuat transfernya se-efektif mungkin Mengingat saat ini tim asal Katalan itu tengah dibatasi dengan kebijakan finansial fair play Barcelona siap umumkan dua pemain gratis ke publik Barcelona akan segera mengumumkan perekrutan pertama mereka pada bursa transfer musim panas 2022 El Barca langsung mendapatkan dua pemain yakni Frank Cassie dan Andreas Christensen Kedua pemain itu didapatkan Barcelona dengan status bebas transfer Status bebas transfer tentu sangat menguntungkan bagi Barcelona Pasalnya El Barca sedang dalam krisis finansial yang berkepanjangan Kedatangan Casey dan Christensen tentu bisa membuat Safi memiliki lebih banyak opsi untuk dipakai Manchester United naikkan tawaran kepindahan Franky De Jong makin jelas Negosiasi Manchester United dan Barcelona mengenai transfer Franky De Jong semakin menemui titik terang Dikabarkan kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat Sebelumnya Manchester United mengawali tawaran untuk Franky De Jong sebesar 56 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah Namun dengan nilai sebesar itu masih belum bisa meluluhkan hati Barcelona untuk melepaskan sang gelandang asal Belanda Kini Manchester United sudah menaikkan tawaran ke angka 69 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah Manchester United juga telah merampungkan perihal persyaratan pribadi yang diinginkan Franky De Jong Golo Kante sering cedera Gekland Rice jadi target Chelsea Chelsea sedang mencari pemain anyar untuk menghentikan Golo Kante yang mulai sering berkutar dengan cedera Dari cedera pangkal paha sampai lutut dialami Kante pada musim 2021-2022 Dilansir dari Metro, Gekland Rice menjadi nama yang muncul untuk diproyeksikan Tuchel menggantikan Kante Sejatinya Rice sendiri masih memiliki kontrak bersama The Hammer sehingga 2024 West Ham mematok harga untuk Rice sebesar 150 juta pound sterling atau sekitar 2,7 triliun rupiah Dimana harga setinggi itu membuat banyak tim mulai ogah melanjutkan proses merekrut Rice Bocor, Jude Pellingham hanya mau pindah ke Liverpool jika tinggalkan Borussia Dortmund Liverpool mendapat dorongan besar terkait rumor kepindahan waterkid Borussia Dortmund Jude Pellingham Bagaimana tidak, pemain berusia 18 tahun tersebut dilaporkan hanya mau pindah ke Anfield jika angkat kaki dari Signal Iduna Park markas di Borussen Bakayung bersambut Jurgen Klub diketahui merupakan penggemar berat Pellingham Klub menginginkan Pellingham untuk menjadi suksesor Jordan Henderson dan James Milner yang sudah memasuki usia senja Isu liar tersebut dibocorkan oleh jurnalis Gold Nils Jones Menurutnya, tahun depan Borussia Dortmund hampir pasti akan melego Jude Pellingham Ruang ganti Manchester United panas, Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire berselisih Ruang ganti Manchester United dikabarkan sedang panas karena perselisihan dua pemainnya Dilansir dari Daily Star, Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo tengah berselisih memperbutkan ban kapten Banyak pemain yang mengatakan jika Ronaldo dianggap lebih mampu memimpin squad ketimbang Maguire Sang superstars memiliki pengalaman sebelumnya menjadi kapten Real Madrid dan tim nasional Portugal Akan tetapi menurut laporan Harry Maguire tak terima ban kapten dicopot dari lengannya Dan ini membuat perselisihan besar di ruang ganti Manchester United Di sisi lain, Eric Ten Hag sendiri belum mengumumkan siapa kapten Dred Tevils musim depan Peluang AC Milan angkut Ziek makin terbuka lebar Peluang raksasa seri AC Milan untuk penekrut hakim Ziek dari Chelsea dikabarkan makin terbuka lebar pada musim panas ini Kabar ini diklaim oleh Football Italia Laporan itu menyebut Chelsea siap melepas Ziek dengan status sinjaman lebih dulu ke Milan Ini tentu opsi yang sangat bagus pasalnya isi saldo ATM Milan memang tak terlalu banyak Akan tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi Milan Mereka harus menyertakan opsi untuk kewajiban pembelian permanen dalam kontrak peminjaman tersebut Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!